hai 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 halo 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 welcome to my galeri jadi gua akan kembali bermain Aviva Mobile oke jadi gua kemarin udah pemain explore explore gitu udah udah mencari-cari ternyata di sini bisa apa namanya kan ada orang tua pemain itu sampai Mungkin sampai 100 atau si pentoknya pemain tuh sampai berapa teman-teman, apakah sampai 100 sekian atau memang sampai 100 aja karena di OVR tertinggi yang gue pernah lihat ya kan kalau kita main VS 1.1 itu kan ada ranknya ya, ada top player-nya gitu lah ya top rank-nya, global rank-nya gitu ya dan itu yang pertama itu OVR itu 1-5, 1-10 itu 1-20, 50 itu 108 OVRnya teman-teman, jadi kan kalau kita ambil rata-rata ya kalau kita ambil rata-rata itu semuanya berarti harus 108 dong ya kan agar 108 OVR itu bisa tercapai, nah berarti kemungkinan pemain itu bisa dinaikkan sampai ke 108 teman-teman untuk skill, point skill-nya dan gue tuh bingung teman-teman, caranya gimana apakah ada yang menjual gitu ya apakah ada yang menjual sampai 108 gitu loh dijual kan sayang banget gitu, ternyata gue menemukan caranya, mungkin ini ya, mungkin ini salah satu caranya gitu ya, oke jadi ini adalah salah satu contohnya salah satu contoh, salah satu cara mungkin ya mungkin ya, ini cukup ini sebenarnya kemungkinan tapi gue ada coba dan itu berhasil gitu ya jadi, oke, gue kita ke timku dulu dan gue mau menaikin apa ya naikin apa ya, naikin siapa ya Cavani, The Thomas, oke The Thomas aja mungkin ya oke, kita akan latih nah, ini gue coba latih dulu ya apakah bisa apa enggak nih ya mudah-mudahan sih ada, mudah-mudahan gue punya gitu ya oke, oke The Thomas gue gak tau siapa dia ya, bodoh amal lah ya oke nah ini dia teman-teman, ini dia yang mau gue tunjukkan kepada kalian yaitu ini, barang peringkat attack 1 jadi, ini adalah barang emblem atau item item aja ya, item yang cukup penting teman-teman gue rasa cukup penting ya dan ini ada attack, ada defense, ada goalkeeper ada mid juga ada CB juga kayaknya, defense juga ada ya attack, mid, defense sama GK kalau gak salah ya, gue baru dapetnya itu dan ini bisa di kalian gunakan atau bisa kalian equip gitu ya ke pemain yang kalian pilih ketika kalian sudah melatih pemain itu ke level latihan 5 jadi, kali ini gue nih, ada level 5 nah kan The Thomas ada 5 ada logo 5-nya itu teman-teman ada angka 5-nya dan itu kalian bisa equip barang ini jadi, ini mungkin attack 1 ya attack 1, mungkin ada attack 2, attack 3 gitu ya mungkin ya dan ini bisa kalian equip begini teman-teman dan itu apa keuntungannya jadi, keuntungannya adalah offer kalian, pemain kalian akan bertambah 1 angka atau 1 point dan attribute pemain akan meningkat nah, itu dia kelebihannya jadi, gue akan coba ya kita akan meningkatkan teman-teman ya oke, kita akan coba jadi, seperti ini, ini gak bisa diterapkan di level latihan yang belum 5 oke, jadi udah naik ya oke, semuanya naik, naik, naik semuanya attribute-nya juga udah naik ini kan sebelumnya attribute-nya berkurang sedikit sekarang attribute-nya udah banyak teman-teman ya oke, dan 90 sudah 90 atau mungkin sudah 90 jadi, nah ini gue gak tau nih tadi kan gue punya 9 attack ya gue punya 9 attack 1 nah itu apakah bisa terus dipakai atau enggak atau kita harus mencari atau menaikkan latihan level dari pemain kita dulu atau gimana gitu ya karena, ini gue ada level latihnya sudah 6 udah menurut syarat dengan pertama mungkin harus ada level 10 gitu mungkin baru bisa menaikin pakai attack defense, attack item lagi gitu ya nah, gue mau nanya nih sama kalian buat kalian yang sudah bermain Viva Mobile apakah, apa namanya apa ya, special item yang tadi gue pakai itu bisa dipakainya itu kapan gitu ya apakah bisa terus-terusan atau menunggu latihan level beratau dinaikkan atau dipakai berdasarkan latihan-latihan dari pemainnya gitu apakah misalnya latihan, ini kayak ada Thomas ini kan ada level 5 nih apakah bisa dipakai di level 10 gitu misalnya misalnya ya oke, misalnya ini ada Cavani nih gue pakai Cavani ya oke, Cavani oke, ini dia kita pakai latih ini misalnya ya teman-teman oke, kita naikkan dulu ke level 5 ya karena kalau di bawah level 5, saya tahu gue gak bisa itu gak bisa, nah ada level 5 nanti bisa dipakai ini teman-teman oke, atriburnya cuma segini ya atriburnya cuma segini ya ada pemusisian, lompatan, suduran, kelinjar, kekuatan hanya itu aja teman-teman ya jadi kita akan coba pakai ini teman-teman oke, nah ini dia oke, keseimbangan oke, ini ada keseimbangan gitu ya gue baru tahu tuh ada spesifikasinya gitu ya oke, kita naikkan aja teman-teman ya oke kita naikkan dan atriburnya akan bertambah teman-teman nah, naikkan satu OVR jadi 86, kafani dan oke, itu dia atriburnya sudah banyak lagi udah banyak, udah banyak udah banyak teman-teman, oke nice sekali dan OVRnya jadi tambah 1 jadi 86, sebelumnya 85 teman-teman ya oke, jadi gitulah caranya mungkin gitu caranya teman-teman, jadi begitulah caranya agar OVR team dan OVR pemain itu bisa terus ditingkatkan jadi gak masalah sih teman-teman gak masalah kalau kalian punya pemain yang cuma 90 atau 80 itu bisa kalau kalian sayang banget gitu kalian mengidolai gitu ya kalian mengidolai pemain tersebut kalian bisa melatih-melatih-melatih kalian equipkan saja item atau spesial item kayak tadi jadi kalian bisa naikkan-naikkan-naikkan gitu ya gue gak tahu sih teman-teman apakah ada cara lain gitu ya yang bisa digunakan untuk menaikkan OVR pemain dan menurut gue dan gak tahu sih kalau OVR pemain kita naik itu apakah berpengaruh ke OVR team atau enggak seharusnya sih iya ya seharusnya iya karena itu kan OVR team pasti didapat dari OVR pemain gitu kan masa didapat dari yang lain gitu nah misalkan gini nih rival divisi sebentar ini gue gak punya teman kalau kalian apa ya kalau kalian mungkin bermain juga gitu bisa kalau tolong kalian tinggalkan di kolom komentar ID kalian ntar gue invite sepatu kita bisa bermain sparing-sparing biasa lah walaupun gue gak jago-jago amat gitu ya nah kita fun-fun aja teman-teman jadi kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ID kalian ntar gue add teman-teman ya nah misalnya nih kayak 1 lawan 1 lah ya 1 lawan 1 terus kalian bisa kita lihat ya tuh OVR itu 109 teman-teman ada 112 lagi OVRnya itu artinya kan gak bisa dilihat sih teman-teman kalau bisa dilihat sih asik tapi gak bisa dilihat artinya teman-teman artinya kan rata-rata pemain itu sampai 112 poin ya untuk setiap pemainnya nah itu mentoknya itu berapa gitu ini yang tertinggi sebelumnya gue cuma lihat tuh 109 ini mentok ini udah 112 walaupun levelnya masih 17 ya levelnya masih 17 tapi udah mentok teman-teman udah segitu gitu loh 103 ya paling tinggi sih 112 ya rata-rata ini 10 besar tuh seratusan semua OVRnya teman-teman ya dan levelnya udah tinggi-tinggi dan menurut gue sih menaikkan OVR itu gak mudah teman-teman ya gak semen sekedar beli pemain lalu OVR akan langsung meningkat enggak karena ini mungkin ya mungkin ya ini mungkin bisa bergantung pada chemistry bergantung pada kekuatan pemain kan setiap pemain itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu jadi tergantung mereka gitu ya kelebihan mereka tuh lebih banyak ini ada 116 lagi teman-teman ya OVR itu 116 coy tadi 112 ini 116 coy juara FIFA statusnya juara FIFA semua teman-teman gila keren banget ya gue masih beringkat 232 ribu belum 232 belum 232 ribu sebelumnya tuh terakhir gue liat tuh pernah gue liat 600 ya gue pasirin 600 ribu sekarang udah 232 ya lumayan lah ya walaupun gak gak keren-keren amat juga gitu tapi ya oke lah oke lah teman-teman jadi kira-kira begitu dan gue udah bingung teman-teman ini gimana gitu caranya kan dan penggemar itu banyak banget ada 1,2M ada yang 1,3 1,5 tadi yang beringkat 1 ini Vicky ya levelnya 28 levelnya 28 dan beringkatnya jualan FIFA gue gak tau sih ada berapa beringkat gitu ya oke ini ini gimana nih oke ini sejarah oke oh ini ini story story yang gue mainkan untuk serangan versus teman-teman dan gimana gue menang ya di 5 pertandingan terakhir gue selalu menang teman-teman di lawan Bats nih lawan Bats nih walaupun versi 90-an gue bisa menang 18 lalu lawan Sultan FC lawannya Sultan FC dan itu beneran Sultan teman-teman itu beneran Sultan coy dia tuh apa ya gue bisa liat gak sih susunan pemainnya gak gak bisa liat susunan pemainnya teman-teman itu bener-bener Sultan coy dia tuh top up kayaknya gak mungkin kalau gak top up gak mungkin coy makanya dia namanya Sultan FC dan logonya juga Newcastle Sultan baru dalam dunia persepak bolaan apa namanya kalau ada Ical gue seri ya Ical ini gue seri 88 sama dengan offer 88 dia ya misalnya gitu kalau kalian masang togel boleh tuh oke ada Kasin Jad ini 12.4 walaupun offer 89 gue 87 tapi gue misalnya bener-bener dan ini offer 88 ya Roxy Bruce Slim dia pake logonya Red Bull apa namanya dan dia dan dia pake dan dia pake logonya Red Bull oke jadi ya ini dia oke itu dia apa namanya ini dia sampai 116 artinya kan kalau offer itu diambil dari rata-rata offer pemain artinya pemain ini semuanya mentok dan kalau ada prisma segi limanya itu semuanya itu penuh gak ada yang mencong-mencong ke tengah gak ada yang masuk-masuk ke tengah dan semuanya melebar full full kelima segi itu ya mungkin gitu ya gue juga gak ngerti teman-teman gue bisa segitu gitu loh apakah dia top up atau tidak masih menjadi mister gitu 109 mentoknya 109 dan gue tuh gak tau kenapa ya gue lebih suka main serangan versus tapi apakah karena gue cupu-cupu dan kurang berani mungkin gue akan coba naikkan karena serangan versus gue ada di pro 3 dan ini masih di pro di amatir 1 mungkin teruah kenaikan teruah naikin oke ini gue masih piala juga 151k 1,7 1,1 gitu ya oke lah teman-teman jadi gue itu sih yang sejauh ini yang gue tau ya untuk menaikkan offer pemain dan juga mungkin akan berpengaruh ke offer team jadi mungkin kalau kalian punya cara lain caranya ternyata begini juga bisa bang begini juga bisa tolong tinggalkan kolom komentar mari kita berbagi bersama bermain bersama dan juga kalau kalian punya ID kalau kalian mau punya ID tolong tinggalkan kolom komentar terus di kolom komentar juga teman-teman gue akan add mari kita bermain bersama separing-separing kecil-kecilan aja buat fun aja teman-teman jadi terima kasih buat kalian sudah menonton kalau kalian suka tinggalkan like kalau gak suka dislikle kita berjumpa lagi di next video mungkin next match teman-teman silahkan subscribe and bye-bye sub indo by broth3rmax